Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Tuhan Berdoa selesai Oke students, after we pray, I will start learning English today But before I start, I will explain about learning goals first Ya anak-anak, setelah kita berdoa, mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini Tapi sebelum itu, mister akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah learning goals Nah disini kita memiliki tiga tujuan pembelajaran ya Anak-anak Oke students, we have three learning goals here Nah disini untuk tujuan pembelajaran yang pertama Yaitu siswa dapat menyebutkan aktivitas sehari-hari lainnya Atau in English, students be able to mention other daily activities Nah tujuan pembelajaran yang kedua Siswa dapat mengenali aktivitas sehari-hari lainnya Atau in English, students be able to know other daily activities Nah yang ketiga Siswa dapat melakukan diskusi tentang aktivitas lainnya In English, students be able to discuss about other daily activities Nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini Nah karena tujuan pembelajarannya mengenai aktivitas sehari-hari lainnya Maka kita masuk di topik unit ke enam ya Or unit six The title is helping mommy Nah anak-anak sudah tahu ya apa arti dari helping mommy Helping mommy berarti menolong ibu ya Atau menolong mama Nah disini ketika kita menolong mama Maka pekerjaan mama atau ibu rumah tangga Yaitu seperti menyapu, mencuci piring dan lain-lain ya Nah disini kita mencoba untuk menolong pekerjaan mama Atau pekerjaan rumah tangga Nah disini ada beberapa ya Beberapa topik yang akan kita bahas Beberapa materi yang akan kita bahas Yang pertama adalah other activities Atau aktivitas lainnya Nah disini kita akan mempelajari contoh aktivitas-aktivitas Ya selain dari daily activities Nah ini adalah materi lanjutan dari my daily activities di unit kelima Ya lanjutannya Nah yang kedua kita juga akan mempelajari ekspresi about As someone to do something ya Atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu Ya And respond Ya dan respondnya Lalu yang ketiga kita akan mempelajari It's about simple present tense ya Nanti kita akan mempelajari apa itu simple present tense Dan contohnya seperti apa Lalu yang keempat Number four Kita akan membahas tentang glossary Glossary ini adalah daftar kata-kata ya Atau yang sering kita bahas vocabulary Ya Daftar kata-kata Nah yang terakhir adalah conclusion ya Setelah kita bahas empat materi ini Kita tutup dengan kesimpulan ya Apa saja yang sudah kita bahas hari ini Nah itu saja yang kita materi yang kita bahas Kita akan membahas the first topic ya Atau the first materi Nah untuk materinya Kita masuk ke unit ke enam Or unit six The title is helping mommy Nah anak-anak disini bisa membuka buku paketnya You may open your book page 53 Nah jika sudah maka tampilan Halaman 53 itu seperti ini ya Nah disini ada gambar Dan ada percakapan antara mama Dan anak perempuan ya Nah disini mama berkata Can you do the disease dear? Sure mom Thank you Ya Yang artinya bisakah kamu Mencuci piring Sayang Tentu ma Atau tentu bu Terima kasih Ya Itu adalah Arti dari percakapan antara mama Dan anak perempuan ya Nah disini Si mama meminta Anak perempuan ini Untuk melakukan Cuci piring ya Atau dalam bahasa inggrisnya Do the disease ya Disease ini adalah piring ya Piring-piring Setelah kita makan ya Piring-piring kotor Nah disini kita mempelajari Ekspresi As someone to do something ya Meminta seorang untuk melakukan sesuatu Ya disini mama meminta anak perempuannya Untuk melakukan Mencuci piring ya Untuk mencuci piring Oke Nah ini adalah contoh sederhana ya Salah satu contoh dari As someone to do something Nah kita membahas tentang materi tersebut Tapi Materi yang pertama Yaitu Other daily activities ya Nah ini adalah Beberapa gambar Dan kosa kata Yang nanti kita akan gunakan Untuk materi As someone to do something ya Atau materi selanjutnya Nah Untuk kosa kata pertama Disini ada kata sweep ya Anak-anak bisa memperhatikan Kata yang dicetak tebal Atau bold words ya Kata-kata Cetak tebal Nah Disini ada kata sweep ya Sweep the floor Yang artinya menyapu lantai Lalu iron the clothes ya Menyetrika pakaian ya Iron itu Artinya besi ya Cuman dalam kata kerja Artinya menjadi Menyetrika ya Atau menggosok Clothes disini artinya Pakaian ya Make the bed Ya Artinya membereskan Tempat tebut Tempat tidur ya Make disini artinya Membuat ya Cuman karena ada the bed Artinya menjadi Membersih Merapikan tempat tidur Make ya Lalu ada feed Feed the pet ya Memberi makan Hewan peliharaan ya Pet itu Hewan peliharaan Feed memberi makan Wash the clothes Ya Mencuci pakaian Wash Mencuci Clothes Pakaian Water the flower Water itu air ya Dalam kata kerjanya Cuman dalam Sorry Dalam kata Bendanya Air Tetapi dalam kata kerjanya Menjadi Menyiram ya Atau mengairi Water the flower Berarti menyiram Bunga Ya Flower itu Bunga Nah selanjutnya Clean the yard Ya Clean itu Membersihkan Yard itu adalah Halaman ya Jadi membersihkan halaman Atau menyapu halaman Ya Halaman rumah Nah selanjutnya Lay the table Ya Artinya Membersihkan meja Ya Atau menyiapkan Meja Ya Menyiapkan Menata Meja ya Nah maksudnya disini Yaitu Dia Sedang Melakukan Menata Meja ya Untuk Makan Lay the table Berarti Menata Meja Atau menyiapkan Meja makan Do the disease Ya Artinya Me Cuci Piring Ya Disease tadi Piring ya Nah itu ya Beberapa Kosa kata Yang akan kita gunakan Untuk Materi As someone To do something Ya Diingat-ingat Ya anak-anak Ada sweep Iron Make Fit Wash Water Clean Lay And do Ya Nah Do itu artinya Melakukan ya Cuman karena disini Menggunakan disease Artinya Menjadi Mencuci Piring Ya Next Disini Kita masuk Ke materi As someone To do something Ya Yang artinya Meminta seorang Untuk melakukan Sesuatu Nah disini Banyak percakapan Ya Banyak percakapan Antara Mami dan Dina Mami dan Dino Mami dan Doni Daddy dan Doni Mami dan Dina Mami dan Dina Ya Mami dan Dina Mami dan Dina Nah anak-anak You may open your book Page 55 And 56 Ya Halaman 55 Dan 56 Nah maka tampilannya Percakapan Dan gambar Nah percakapan yang pertama Kita lihat ya Percakapan ya Conversation Between Mami dan Dina Mami say Could you wash the clothes Please Bisakah kamu Mencuci pakaian Tolong Sure mom Tentu bu Atau tentu ma Nah disini Lihat di gambarnya Mama meminta Tolong kepada Dina Untuk mencuci Pakaian Nah disini Siapa anak-anak yang Suka membantu Mamanya Melakukan pekerjaan rumah Ya Nah disini Anak-anak bisa Menggunakan Atau bisa melihat Percakapan yang ada disini Ya Mama berkata Could you make your bed Please Dino say Alright mom Bisakah kamu merapikan Tempat tidurmu Tolong Dino say Baiklah ma Ya Make your bed Tadi merapikan Tempat tidur The third conversation Percakapan yang ketiga Could you sweep the floor Please Sure mom Bisakah kamu menyapu lantai Tolong Tentu bu Ya Mami Dan Doni Selanjutnya Daddy dan Doni Ya Ayah dan Doni Could you feed the bed Please Alright dad Bisakah kamu Memberi makan Hewan peliharaan Tolong Baiklah ya Atau baiklah pak Ya Oke daddy itu Papa ya Atau Ayah Nah selanjutnya Yang kelima Ya Percakapan yang kelima Mami say dad Could you lay the table Please Nina say Sure mom Bisakah kamu Menyiapkan Meja Tolong Tentu ma Ya Nah Selanjutnya Mami Dan Dina Could you water The flower Please Bisakah kamu Menyeram Bunga Tolong Dina say Baiklah ma Ya Itu adalah Contoh dari As someone To do something Atau ekspresi dari Meminta seorang Untuk melakukan Sesuatu Ya Meminta seorang Untuk melakukan Sesuatu Nah Disini dia Menggunakan Kata Could Ya Yang artinya Bisakah Ya Nah selanjutnya Selanjutnya Simple present tense Nah disini ada Beberapa Contoh Dari simple present tense Ya Mister jelaskan terlebih dulu Apa itu simple present tense Ya Jadi simple present tense Adalah Tenses Yang digunakan Ketika kegiatan tersebut Dilakukan Berulang kali Ya Atau Dilakukan Hampir setiap hari Ya Jadi Simple present tense Adalah Tenses yang digunakan Ketika suatu Kejadian Atau kegiatan Dilakukan Berulang kali Nah itu adalah Pengertian dari Simple present tense Nah disini Ada dua poin ya Nah poin yang pertama Kita bahas dulu Disini ada singular Subject ya Disini ada subject S itu subject Subject dalam bentuk singular Ya Singular itu berarti single Dia subjectnya sendiri Ya Berarti orangnya sendiri Orangnya tunggal Lalu plus Ada verb Ya Masih ingat ya Anak-anak apa itu verb Verb itu adalah Kata kerja Nah kata kerja disini Ditambahkan S Dan ES Atau IS Dalam bahasa inggrisnya Lalu Dalam bahasa inggrisnya Verb itu adalah Predikat ya Predikat Lalu plus Ada objek Atau O Ya Objek itu Apanya ya Dari verb Apa yang dilakukan Dari verb Ya Nah disini Kita bahas dulu Subjectnya Subjectnya Ada Nana Ya Nana ini adalah Nama Perempuan ya Atau Girl Gadis Pedro Nama laki-laki Atau Boy Ya Cat disini ada Animal Ya Cat itu adalah Kucing ya Dari jenis Binatang Atau Animal Lalu ada Verb Kata kerja Yang ditambahkan IS Atau IS Plus Object Nah Nana Berarti kan perempuan ya Dia perempuan Berarti She Ya Pedro Berarti laki-laki Dia laki-laki Berarti He Cat Binatang Bisa menggunakan IT Ya Nah contohnya Nah untuk Kita bahas kembali ya Untuk Subject Atau Orang Yang sendiri Itu ditambahkan S Atau IS Ya Ingat-ingat ya Untuk Subject Yang tunggal Atau Singular Atau Single Itu Kata kerjanya Ditambahkan S Nah kita lihat langsung Di contoh For example Contohnya Nana Cleanse the yard Ya Nah kita perhatikan Kalimat Nana Cleanse the yard Nana Itu Subject ya Subjectnya Dia sendiri ya Disini Hanya Nana Nah kalau dia sendiri Maka kata kerjanya Kata kerjanya adalah Clean ya Ditambahkan S Ya Nana Cleanse the yard Yang artinya Nana Membersihkan Halaman ya Atau Nana Menyapu Halaman Halaman rumah Atau Sama dengan C Cleanse the yard Ya Nah karena tadi Si Nana adalah Cewek Dan dia Subjectnya Sendiri Sendiri ya Dia disini Itu berarti Dia juga ditambahkan S ya Di kata kerjanya C Cleanse the yard Ya C itu adalah Dia ya Dia untuk Perempuan ya Karena si Nana ini Adalah Girl Ya Anak perempuan Lalu Yang contoh Kedua Second example Pedro Cleanse the yard Ya Perhatikan disini Cleanse Clean Ditambahkan S Menjadi Cleanse Ya Ditambahkan S Karena dia Subjectnya Sendiri ya Nama orangnya Sendiri Atau tunggal Singular Nama tadi Sendiri Pedro Juga Sendiri ya Jadi Kata kerjanya Ditambahkan S Menjadi Pedro Cleanse The yard Ya Atau He Cleanse The yard Dia Ya He itu Artinya Dia ya Dia Untuk Anak Laki-laki Atau Untuk Laki-laki Dia Membersihkan Halaman Atau Dia Menyapu Halaman Jadi Clean Clean Ditambahkan S Karena dia Subjectnya Sendiri Ya He Si Nana Dan Pedro Ya Nah Untuk Poin pertama Paham ya Anak-anak Ya Disini Menambahkan S Kata kerjanya Ditambahkan S Karena Subjectnya Sendiri Ya Poin yang kedua Ya Subject Plural Plural Itu Berarti Lebih dari Satu Kalau Tadi Singular Itu Satu Atau Tunggal Nah Kalau Plural Itu Berarti Lebih dari Satu Subjectnya Lalu Verb Verbnya Disini Atau Predikat Tidak Ditambahkan S Tidak Seperti Singular Tadi Jadi Verbnya Basic Verb Verb Dasar Lalu Objek O Nah Contohnya Kalau Subject Plural Atau Subject Lebih dari Satu Atau Orang Lebih dari Satu Maka Menjadi Contohnya Nana And Pedro Lalu People Cats They We And I Untuk Subject I Disini Dia juga Tidak Ditambahkan S Terkecuali Untuk I Ini Nah Kalau Untuk Nama Orang Lalu She And He Itu Ditambahkan S Dan It It Juga Ditambahkan S Jadi Yang Tidak Ditambahkan S Itu Subject Lebih dari Satu Orang People People Ini artinya Orang Orang Atau Masyarakat Cats Itu berarti Kucing Kucing Kucingnya Lebih dari Satu Dia juga Menggunakan S Nah Kalau Untuk Kata Benda Yang disini Ditambahkan S Berarti Bendanya Lebih dari Satu Lalu Lalu Mereka 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 Berarti Orangnya Banyak Lebih dari Satu We Kita Kita Juga Orangnya Banyak Lebih dari Satu Nah Dan I I Berarti Saya 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 Juga Tidak Menggunakan S Nah Lalu Nana And Pedro People Cats Sama Dengan They Mereka Nah Lalu I And You Sama Dengan We Nana Dan Pedro Dan Orang-orang Kita Menyebutnya Mereka Tapi Kalau Saya Dan Kamu Kita Menyebutnya We Atau Kita Atau Kami For Example Langsung Saja Kita Membahas Contohnya I And You Clean The Yard Berarti Subjeknya Lebih dari Satu Saya Dan Kamu Berarti Tidak Perlu Menambahkan S Disini I And You Clean The Yard Saya Dan Kamu Membersihkan Lapangan Atau Menyapu Halaman Maaf Yard Tadi Halaman Saya Dan Kamu Menyapu Halaman Berarti Atau Sama Dengan We Clean The Yard Karena Subjeknya Lebih dari Satu Orang We Clean Berarti Kami Kami Lebih dari Satu We Clean The Yard Kami Membersihkan Halaman Paham Lalu Second Example Nana And Pedro Perhatikan Nana Dan Pedro Ini Lebih dari Satu Orang Jadi Tidak Perlu Ditambahkan S Nana And Pedro Drink A glass Of Milk Nana Dan Pedro Meminum Segelas Susu Atau Sama Dengan They Drink A glass Of Milk Mereka Minum Segelas Susu SPO SPO Subject Predicate Object In Bahasa Indonesia Kalau Di Bahasa Inggris Subject Verb Object Cuman Diganti aja Predicate Diganti Verb Kata Kerja Nah Itu Simple Present Tense Jadi Simple Present Tense Tadi Adalah Tenses Yang Digunakan Ketika Suatu Kejadian Dilakukan Berulang Kali Contohnya Tadi Seperti Ini Contoh Dari Simple Present Tense Anak Anak Bisa Membuka Page 57 And 58 Halaman 57 Dan 58 Dina Does Some Jobs At Home Dina Melakukan Beberapa Pekerjaan Di Rumah She Makes The Bed Dia Membersihkan Tempat Tidur Lihat Disini Ada Kata S Ditambahkan Kata S Karena Subjeknya Tunggal Sendiri Dia Si Dina Merapikan Tempat Tidur She Makes The Bed And Second She Cleanse The Room Dia Membersihkan Atau Menyapu Ruangan She Feeds The Pet Dia Memberi Makan Hewan Peliharaan And Then She Cleanse The Yard Dia Menyapu Halaman She Waters The Flowers Dia Menyiram Bunga Atau Mengairi Bunga Nah Itu Contoh Dari Simple Present Tense Yang Subjeknya Tunggal Oke Next Nah Disini Juga Ada Contoh Lagi Nina Makes The Bed Nina Merapikan Tempat Tidur Yang Tadi Menggunakan Si Atau He Disini Menggunakan Nama Orang Ditambahkan S Karena Subjeknya Tunggal Sendiri Nana Makes The Bed Nana Does The Disis Nana Feeds The Pets Nana Lays The Table Nana Sweeps The Floor Nana Ions The Clothes Ini adalah Contoh Dari Simple Present Tense Paham Ya Lalu Kita Masuk Ke Glossary Atau Daftar Kata-kata Tadi Kita Sudah Membahas Apa Itu Clean Clean Artinya Membersihkan Clothes Artinya Pakaian Cook Artinya Memasak Fit Memberi Makan Iron Menyetrika Lay The Table Menyiapkan Meja Make The Bed Merapikan Tempat Tidur Pet Ewan Peliharaan Sweep The Floor Menyapu Lantai Wash Mencuci Water Menyiram Tidur Daftar 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 Kata-kata Yang Sudah Kita Gunakan Tadi Beserta Artinya Artinya Jika Jika Anak Anak Masih Bingung Arti Dari Kosa Kata Yang Sudah Kita Bahas Anak Anak Bisa Membaca Glossary Atau Daftar Kata-kata Next Conclusion Atau Kesimpulan Jadi Materi Yang Sudah Kita Bahas Hari Ini Adalah Yang Pertama Tadi Kind of Other Daily Activities Atau Macam-macam Aktivitas Sehari-hari Lainnya Lalu Yang Kedua Ada Ekspresi Dari As Someone To Do Something Meminta Seorang Untuk Melakukan Sesuatu Tadi Contohnya Ada Could You Wash The Disease Atau Could You Clean The Room Itu Contoh Dari As Someone To Do Something Meminta Seorang Untuk Melakukan Sesuatu Yang Ketiga Kita Sudah Membahas Simple Present Tense Apa Itu Simple Present Tense Tense Adalah Tenses Yang Digunakan Ketika Suatu Kejadian Itu Berulang Kali Contohnya Ada Dina Makes The Bed Atau Dina Merapikan Tempat Tidur Yang Terakhir Kita Sudah Membahas Gloseri Atau Daftar Kata Kata Itu Saja Yang Sudah Kita Bahas Pada Pelajaran Kali Ini Selanjutnya Mister Memberikan Tugas Atau English Assignment Tugas Bahasa Inggris Tugas Ini adalah Anak-anak Memvideokan Tentang Menyebutkan Lima Kegiatan Pekerjaan Rumah Dalam Bahasa Inggris Secara Lisan Jadi Anak-anak Menyebutkan Lima Kegiatan Yang Anak-anak Pernah Lakukan Kegiatan 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 Mengenai Pekerjaan Rumah Atau Membantu Mama Misalnya Anak-anak Disini Sering Membantu Mama Di Pekerjaan Apa Misalnya Mencuci Piring Atau Menyapu Lantai Nah Itu Anak-anak Sebutkan Dalam Bahasa Inggris Contohnya Seperti Ini Hello Good Morning My Name Is Yoga Prastia I Will Tell My Other Activities Atau I Will Tell My Other Daily Activities Number One I Make My Bed Saya Membersihkan Tempat Tidur I Wash The Disease I Clean The Yard I Feed My Pet I Sweep The Floor Seperti Itu Jadi Anak-anak Menyebutkan Lima Kegiatan Atau Lima Aktivitas Dari Pekerjaan Rumah Mister Bisa Tahu Anak-anak Rajin Dalam Melakukan Pekerjaan Rumah Apa saja Yang Anak-anak Sudah Lakukan Untuk Menolong Mamanya Tugasnya Dalam Bentuk Video Jadi Anak-anak Mengucapkan Bahasa Inggris Mengenai Kegiatan Lima Kegiatan Aktivitas Rumah Atau Pekerjaan Rumah Seperti Itu Lalu Pengumpulan Tugasnya Seperti Biasa Di Google Classroom Di Google Classroom Batas Pengumpulan Tugas Sampai Pukul 14.00 WIB Atau Waktu Indonesia Barat Pukul 2 siang Jadi tugasnya Mister ulangi Anak-anak Memvideo Mengenai Mengenai Menyebutkan Lima Kegiatan Atau Lima Aktivitas Pekerjaan Rumah Contohnya Yang ada Seperti ini Yang dalam Kotak Biru Nah Terima Seperti Seperti Anak-anak Selanjutnya Untuk Pelajaran Bahasa Inggris Kali ini Kita Sudah Selesai Mister Ucapkan Thank you And Bye Bye Oke Students After we Learn English Kita Tutup Dengan Berdoa Sesudah Belajar Anak-anak Boleh Mengambil Sikap Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Keyakinannya Masing-masing Mister Akan Pimpin Doa Sesudah Belajar Ya Tuhan Kami Bersyukur Karena Tuhan Telah Menyertai Kami Selama Belajar Semoga Kami Dapat Mengamalkan Ilmu Ilmu Yang Kami Dapat Kami Juga Berdoa Supaya Virus Corona Segera Berlalu Agar Kami Dapat Kembali Ke Sekolah Terima Kasih Tuhan Berdoa Selesai